Intro Selamat datang di berita hari ini bersama saya Anastasia Sunda Berita, tiap hari kita mendengarnya Tapi, apakah kriteria dari berita yang baik? Apakah susunan dari berita? Simak berita hari ini Mari kita mulai dengan 9 unsur yang harus ada dalam sebuah berita Agar ia bisa diumumkan di masyarakat pada umumnya Menurut Tim Media Center Diskom Info Sulawesi Tengah Provinsi Ada 9 hal yang perlu diperhatikan agar sebuah berita dapat dipublikasikan Pertama, yaitu keluar biasaan Seperti apa? Apakah pengaruh dari berita tersebut terhadap masyarakat? Contohnya, peristiwa baru Kedua, kebaharuan Apakah peristiwa itu baru-baru saja terjadi? Ketiga, akibat Bagaimana dampak dari peristiwa tersebut terhadap kehidupan masyarakat? Keempat, aktual Artinya, peristiwa baru-baru saja terjadi Kelima, adalah Kedekatan Atau bagaimana hubungannya Dengan masyarakat Secara geografis, psikologis Atau bagaimana hubungannya secara rinci dalam kehidupan masyarakat? Informatif Apakah berita tersebut memberikan manfaat? Kemudian, konflik Apakah peristiwa ini sesuai dengan pertentangan yang terjadi saat itu? Selanjutnya, ketenaran Apakah ada sesuatu yang penting yang diberitakan di dalam berita tersebut? Apakah itu termasuk orang penting, selebriti, pejabat, dan lain sebagainya? Kejutan Apakah berita itu membuat orang sangat terkejut mendengarnya? Atau di luar dugaan dari orang? Begitulah sembilan kriteria dari sebuah berita Untuk ditampilkan pada masyarakat umum Kita masuk pada berita yang kedua Ada tiga susunan yang harus ada pada sebuah berita Mari kita simak berita berikut ini Pertama, bagian pembuka Biasanya bagian ini memberikan informasi yang merupakan fokus di dalam berita yang akan disajikan Sehingga dalam hal ini disajikan dalam bentuk singkat Tapi dengan kata-kata yang mengundang rasa ingin tahu dari pemirsa Kedua Kedua, bagian pertengahan atau inti berita Biasanya bagian ini berisi penjelasan dari apa yang sudah dibangun di bagian awal dari berita Bagian ini sangat rinci Karena disinilah kita menjawab setiap keingin tahuan dari pemirsa Yang sudah coba kita bangun di bagian awal dari berita yang kita sampaikan Bagian ketiga, yaitu bagian akhir berita Bagian ini berisi rangkuman dari berita yang kita sajikan Sehingga kita perlu memberikan kesimpulan di akhir dari berita kita Terima kasih pemirsa sudah mendengarkan berita hari ini Kiranya pemirsa kelas 6A, 6B, dan 6C Sudah mengetahui kriteria berita yang baik Dan apa saja struktur dari berita Sampai jumpa di berita selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton